Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di bodi komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Install ulang sebuah laptop Asus ya Tipenya adalah Ini ya Tipenya disini Asus Kurang fokus Asus TUF Gaming F15 ya Namun sebelum saya menjelaskan ya Mohon maafkan Nah disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara Mungkin itu sangat Sekarang sekali dari Harap diman Oke Sebelum kita langsung Install ulang Pada sebuah laptop ini Kita harus mempersiapkan Terlebih dahulu Sebuah play disk Yang sudah ada Windows 11 nya ya Nah ini laptop ini Windows 11 ya Yang sudah siap-siapkan Play disk yang sudah ada Windows 11 nya Formatnya adalah WIP Nah karena Tipe-tipe laptop yang Terbaru adalah Harus menggunakan WIP Format dalam membuat Bootable nya Bagi teman-teman yang belum Mempunyai Bootable nya Silahkan Cek di kolom deskripsi Untuk Men-download Windows ISO nya Terus Sama Cara membuat Bootable nya ya Ada di kolom deskripsi Kemudian Kemudian Pastikan dalam Keadaan laptop mati Setelah itu Kita colok Play disk nya Di Spin Oke Setelah itu Baru kita tekan Tombol power Setelah itu Tekan F2 Tekan F2 Terus Sampai Masuk ke Menu BIOS Nah ini sudah Masuk di Menu BIOS Ya Tampilannya Seperti ini Sekarang Kita perlu Merubah Terlebih dahulu Setting Anilibius nya Bagian sini Ini Tulisannya Advanced Mode F7 Oke Silahkan Klik Disini Kemudian Kita M Tarik ke Menu Advanced City nya Kita klik Kemudian Kita Turunkan Ke bawah Kita Turunkan Ke bawah Kita cari VMD VMD Kemudian Kita Klik 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 Nah disini Kita Rubah Menjadi Enable Disini Settingan Sini Kita rubah Menjadi Enable Apakah Anda Mau Menyimpan Silah Kita Klik Oke Saja Oke Setelah itu Kita Buka Bagian Boot Disini Kita Ganti Ini Menjadi Plastisk Kita Nah ini Saya menggunakan Plastisk Sandisk Jadi kita Rubah menjadi Plastisk Disini Kita klik Plastisk Supaya Seperti ini Settingannya Kalau Kalian Menggunakan Merak Selain Sandisk Tidak Apa Yang penting Sudah Dibuat Tutible Karena Saya Punyanya Merak Sandisk Jadi Saya Menggunakan Sandisk Plastisk Oke Setelah itu Seperti ini Baru Kita Simpan Simpannya Adalah Kita Klik App 10 Disini Klik Saja App 10 Saya Save And Exit Kita Lektok Akan Booting Ke Plastisk Kita Tunggu Beberapa Saat Seperti ini Tampilannya Kita Tunggu Nanti Akan Berputar Disini Ini Sudah Muncul Menunya Karena Ini Tidak Berfungsi Kita Harus Menggunakan Keyboard Kita Yang Perlu Kita Rubah Adalah Bagian Disini Caranya Klik Tab Tab Satu Kali Sudah Terblok Kita Ganti Menjadi Indonesia Caranya Adalah Ketik In Ketik In Maka Akan Berubah Menjadi Indonesia Kemudian Untuk Memindahkan Block Yang Ada Disini Kita Pindah Ke Next Caranya Adalah Kita Tekan Tab Tab Dua Kali Satu Dua Sudah Terblok Bagian Next Kemudian Kita Enter Enter Satu Kali Lagi Kita Tunggu Oke Sudah Tampil Kemudian Kita Kasih Checklist Disini Caranya Tekan Enter Ya Ini ya Enter Satu Kali Nah Maka Ter Checklist Kemudian Kita Pindah Yang terblok Ini Ke Next Caranya Adalah Klik Tab Satu Kali Maka Terblok Sudah Next Kemudian Kita Enter Nah Ini Berhubung Yang terblok Bagian Atas Kita Pindah Ke Bagian Bawah Caranya Adalah Klik Panah Bawah Sudah Terblok Bagian Bawah Baru Kita Enter Disini Belum Terdeteksi Belum Terdeteksi Flashdisk Kita Caranya Kita Rubah Lagi Bagian Setting Bios Tadi Kita Merubah Menjadi Nanti Kita Rubah Dulu Kita Klik Sini Supaya Keluar Baru Pilih Panah Kiri Kemudian Enter Kemudian Klik Sini Lagi Panah Kiri Enter Nah Kita F2 Lagi Karena Harddisk Kita Tidak Terbaca Ya Karena Tidak Terbaca Maka Kita Rubah Lagi Supaya Flashdisk Terubah Apa Namanya Windows Terbaca Nah Ini Kita Ubah Disini App 7 Kemudian Pilih Advent Nah Kita Cari Paling Bawah Ya VDM Kita Enter Nah Ini Kita Ubah Disini Menjadi Disable Ya Tadi Karena Tidak Berhasil Keluar Maka Maka Kita Rubah Menjadi Disable Ya Oke Setelah Itu Kita Tekan F10 Untuk Menyimpan Enter Nah Kita Tunggu Kita Tunggu Booting Apakah Apakah Berhasil Atau Tidak Tidak Karena Tadi Hard Tidak Terbaca Ya Kita Tunggu Akan Booting Oke Sudah Tampil Lagi Kita Klik Tab Lagi Satu Kali Kita Klik EN Kemudian Kita Klik Tab Dua Kali Kemudian Kita Enter Enter Lagi Satu Kali Semoga Kedua Kalinya Terbaca Ya Hadis Oke Kita Enter Kemudian Kita Klik Tab Satu Kali Untuk Merubah Ke Next Enter Terus Kita Turunkan Pondah Bawah Kemudian Enter Nah Sudah Terbaca Ya Tadi Tidak Terbaca Sekarang Sudah Terbaca Ya Nah Sekarang Yang Kita Permat Adalah Bagian Ini Ya Partisi Satu Sama Partisi Tiga Yang Kita Permat Ya Ini Saya Mau Ini Untuk Noron Naik Itu Pake Panah Atas Bawah Ya Oke Sudah Terblok Bagian Ini Kemudian Kita Arahkan Kesini Ya Ini Terblok Bagian Partisi Satu Ya Nah Kita Pindah Bloknya Ke Format Ya Caranya Klik Tab Satu Dua Tiga Formatnya Sudah Terblok Kemudian Kita Enter Gunakan Panah Kiri Untuk Merubah Ke Oke Kemudian Oke Enter Sudah Kemudian Kita Turunkan Menggunakan Panah Bawah Ke Partisi Tiga Sudah Terblok Kemudian Kita Arahkan Ke Format Klik Tab Tab Satu Dua Tiga Sudah Terblok Formatnya Baru Kita Klik Enter Kemudian Kita Pilih Panah Kiri Untuk Merubah Ke Oke Kemudian Enter Sudah Ter Sudah Ter Format Partisi Tiga Kemudian Kita Pilih Ke Menu Next Caranya Klik Tab Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kali Kita Tab Sudah Terblok Next Kemudian Kita Enter Kemudian Kita Enter Ini Sudah Berjalan Instalasi Kita Tunggu Sampai 100% Kita Tunggu Langkah Selanjutnya Sudah Sudah Lewat Dari 100% Tadi Sekarang Muncul Seperti Ini Ini Kan Tidak Hidup Next Dia Menyuruh Connect Ke Internet Tapi Untuk Tanpa Connect Internet Kita Bisa Bypass Caranya Adalah Kita Klik FN Sip Sama F10 Kalau Tidak Salah Coba Saya Taruh Tidak Sulit Gimana Caranya Taruh Kameranya Ini Kita Tekan Ya Sip Sama F10 Kalau Tidak Salah Oh Ya Benar Sudah Ini Ya Ntar Saya Taruh Kameranya Dulu Sudah Muncul Seperti Ini Kita Tekan F Sip Sama F10 Tadi Muncul Seperti Ini Tulisannya Nah Disini Kita Ketik OOBE OOBE Terus Ini Apa Namanya Ini Garis Miring Kemudian Bypass Bypass S2 NRO Nah Seperti Ini Tulisannya Seperti Ini OOBE 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 Bypass NRO Baru Kita Klik Enter Kita Tunggu Nah Ini Untuk Membypass Ya Untuk Supaya Kita Bisa Melewati Tanpa Connect Internet Seperti Itu Tadi Caranya Kita Tunggu Beberapa Saat Nah Ini Ya Dia Penampakan Yang Di Bawah Nah Dia Tulis Ini Keluar Tulisan Disini I Don't Have Internet Nah Kita Pilih Yang Ini Ini Nek Nggak Hidup Kita Pilih Ini Supaya Tidak Tanpa Connect Internet I Don't Have Internet Oke Caranya Adalah Kita Klik Tab Supaya Terblok Disini Satu Dua Tiga Nah Ini Tiga Kali Kita Klik Tab Sudah Terblok Idon Ini Kemudian Kita Enter Kemudian Kita Pilih Ini Continue Caranya Adalah Kita Klik Tab Satu Dua Tiga Empat Empat Kali Kita Klik Tab Terblok Sudah Continuenya Kita Klik Enter Oke Silahkan Kasih Nama Biasanya Saya Kasih Nama Sesuai Merek Lektop Asus Asus Seperti Ini Kemudian Kita Klik Tab Lagi Supaya Terblok Next Satu Klik Tab Kemudian Kita Enter Enter Saja Tapi Kalau Kalian Ingin Kasih Password Silahkan Kasih Password Cuma Saya Tidak Langsung Saja Klik Enter Saja Kita Tunggu Nah Ini Kita Klik Enter Saja Enter Saja Kita Tunggu Berapa Saat Oke Sudah Selesai Proses Proses Instalasi Windows 11 Sebuah Lektop Asus TUF Game Gaming F5 Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufi Wahidah Bismillahirrahmanirrahim Tunggu